Salah seorang anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Hanura Abdul Salam dilaporkan ke Polres Merangin oleh Yuzerman. Dalam laporannya, Salam diduga telah melakukan pencemaran nama baik Yuzerman melalui akun Facebook pribadinya. Dikatakan Yuzerman tidak sepantasnya seorang wakil rakyat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu, apalagi Abdul Salam merupakan tokoh dan perwakilan masyarakat Merangin di DPRD Provinsi Jambi. Dalam kasus ini, Yuzerman selaku pelapor meminta pihak kepolisian benar-benar menindak lanjuti laporannya agar menjadi pelajaran bagi orang yang seenaknya mencaci orang lain. Saya rasa kata-kata beliau itu dengan bahasa mengatakan tidak punya otak, mengatakan ada orang di balik saya, saya masih punya otak, masih normal. Ini saya anggap sudah menjemahkan nama baik saya. Abdul Salam resmi dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik ke Polres Merangin dengan nomor STPL-18-1-2016-RES Merangin-SPKT. Sementara itu, Abdul Salam hingga saat ini belum bisa dihubungi untuk dimintai tangkapannya, terlebih saat dihubungi via telpon.